Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Sumatera Selatan merekomendasikan setiap keluarga di Sumatera Selatan untuk menunda kehamilan di masa pandemi COVID-19 yang hingga kini masih terjadi. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sumatera Selatan, Nopian Andusti. Nopian mencatat, di masa pandemi saat ini terjadi peningkatan kehamilan di Sumatera Selatan meskipun tidak begitu signifikan. Hal tersebut berkat terus berjalannya program keluarga berencana yang digencarkan BKKBN Sumatera Selatan. Nopian berharap melalui berbagai program yang pihaknya gencarkan upaya BKKBN meminimalisir tingginya tingkat kehamilan di masa pandemi dapat berjalan dengan efektif. Kita berharap ada penundaan kehamilan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Karena itu kita tetap gencar untuk memfosialitasi, memfosialitasikan untuk program keluarga berencana, terutama untuk pemakaian alat-alat kontrasepsi. Peningkatan tidak begitu besar, sedikit sekali, tapi nanti evaluasinya kita di akhir tahun. Tapi dari pemantuan kami lapangan tidak sekedipikan. Seperti artinya normal-normal saja. Karena kita sudah mengantisipasi dari awal tahun 2020 kemarin, apa namanya, masyarakat, ibu-ibu pasangan pada usia subur, tetap kita secara masif untuk kita solisasikan dan kita fosialitasi untuk tetap rekabing. selamat menikmati.